Kitab Masmur, Pasal 59 Doa Mohon Diselamatkan Dari Musuh Ditulis oleh Daud pada waktu Raja Saul menempatkan penjaga di rumah Daud untuk menangkap dan membunuhnya. Ya Allahku, selamatkanlah aku dari musuh-musuhku. Lindungi aku terhadap orang-orang yang datang hendak membinasakan aku. Peliharakanlah aku terhadap para penjahat dan pembunuh ini. Mereka mengintai aku untuk mencabut nyawaku. Orang-orang kuat menantikan aku di luar. Dan ini ya Tuhan, bukan karena aku telah berbuat salah terhadap mereka. Namun mereka bersiap-siap hendak membunuh aku. Tuhan, bangunlah, lihatlah apa yang sedang terjadi. Tolonglah aku. Dan ya Yahweh, ala bala tentara surga, ala Israel, bangkit dan hukumlah bangsa-bangsa kafir di sekitar kami. Orang-orang jahat yang curang itu, janganlah diberi ampun. Pada malam hari mereka datang mengintai sambil mengendap-endap seperti anjing liar yang menyusuri jalan-jalan di kota. Aku mendengar mereka meneriakan hinaan-hinaan dan mengutuk Allah karena pikir mereka tidak ada orang yang dapat mendengar mereka. Tuhan, tertawakanlah mereka dan juga perolokkan bangsa-bangsa di sekitar kami. Ya Tuhan, kekuatanku. Aku akan menyanyikan puji-pujian bagimu karena di dalam engkau aku aman. Allahku tidak berubah dalam kasihnya kepadaku dan ia akan datang serta menolong aku. Ia akan membiarkan aku melihat kehendakku berlaku atas musuh-musuhku. Janganlah membunuh mereka karena pelajaran seperti itu segera dilupakan oleh bangsaku. Melainkan, kejutkan mereka dengan kuasamu sehingga mereka bertaku ke lutut. Biarlah mereka mencium debu ya Tuhan, perisai kami. Mereka adalah pendusta yang sombong dan suka menyumpah-nyumpah. Binasakanlah mereka dengan murkamu, sapu mereka sampai bersih. Dan biarlah bangsa-bangsa juga mengetahui bahwa Allah memerintah di Israel dan akan berkuasa di seluruh dunia. Biarlah orang-orang jahat ini datang kembali pada senjahari dan menyusur jalan-jalan di kota sambil melolong bagaikan anjing kelaparan sementara mereka mencari makanan. Sedangkan aku, aku akan bernyanyi setiap pagi tentang kuasa dan kemurahanmu karena engkau telah menjadi benteng yang kokoh bagiku tempat yang aman pada waktu aku menghadapi kesulitan. Ya kekuatanku, bagimu aku menyanyikan puji-pujian karena engkau adalah bentengku Allahku yang pemurah.